Mangsa Besar Warga Sarawak dikejutkan dengan penemuan piton raksasa sepanjang 5 meter di dekat sungai Kelawit. Diketahui ular piton ini betina dan memiliki bobot kurang lebih 100 kilogram. Penemuan ini ditemukan ketika warga berburu di hari Sabtu siang. Beberapa orang mendengar suara mencurigakan dari bawah. Mereka melihat lubang kayu dan menemukan ular piton ini sedang kawing dengan ular jantan yang ukurannya jauh lebih kecil. Penemuan tersebut bisa dikatakan sangat langka. Mereka pun berpikir ular tersebut bisa digunakan untuk jadi bahan kuliner. Salah satu warga menembaki ular tersebut sampai mati, lalu meminta bantuan warga lain untuk dibawa ke desa. Setelah itu, daging ular tersebut dibagi secara rata kepada semua penduduk desa. Wah, makan-makan besar dengan daging ular piton nih. Bagaikan menonton film Anakonda di dunia nyata? Indonesia dikejutkan dengan kisah seorang pria 37 tahun asal Riau yang dengan berani bergulat dengan seekor ular piton sepanjang 7 meter. Pria ini bernama Robert Nababan. Ia bekerja sebagai seorang security di sebuah perusahaan kelapa sawit di Riau. Peristiwa itu terjadi di hari Sabtu tanggal 30 September ketika ia pulang dari pekerjaannya. Ia bertemu dengan dua warga yang mau menyeberang jalan. Tapi diam saja karena ada seekor ular besar di tengah jalan. Diketahui dari detik, menurut warga sekitar, Robert juga sudah biasa menangkap ular sebagai pekerjaan sambilannya. Dengan berani, Robert mencoba untuk menangkap ular itu. Tapi saat ia memasukkan kepala ular itu ke dalam karung, lengan kirinya justru tergigit. Untungnya warga segera membantu Robert dengan ramai-ramai memukul kepala ular itu dengan kayu sampai mati. Robert segera dilarikan ke rumah sakit karena luka robek di lengan kirinya. Sedangkan nasib ular piton raksasa itu diketahui dagingnya sudah ramai-ramai disantap warga. Pertarungan dramatis pemuda dengan ular sanca besar Seorang pemuda pemberani asal Cirebon ini bertarung seorang diri melawan seekor ular berjenis sanca kembang berukuran 4 meter di hari minggu pagi lalu. Rizky Gumelar, pemuda berusia 23 tahun tersebut bertemu dengan ular ketika ia sedang mencari umpan di sungai untuk memancing saat subuh. Ketika ia sibuk mencari umpan, ia merasa ada ombak besar. Ternyata ketika ia sorot dengan senter, itu adalah ular besar. Ular tersebut sedang menuju ke arah rumah kakak Rizky. Segala Rizky menangkap ular tersebut. Tapi ular tersebut melilit tubuh Rizky dan akhirnya Rizky berhasil menjepit kepala ular kiri ke pihaknya. Kemudian ia berjalan menuju pulang dengan kondisi terlilit sambil meminta tolong ke warga. Sekitar 5 menit berjalan sambil meminta tolong, warga langsung berdatangan untuk menolongnya. Rizky bercerita ketika ia melepas kepala ular, ular itu akhirnya melepas lilitannya sendiri. Saat ini ular tersebut menjadi tontonan warga. Rizky juga menambahkan jika ada yang mau dengan ular itu, bisa dilelang. Piton menenggelamkan buaya dalam pertandingan gulat bawah air. Buaya di Florida Selatan belum berevolusi untuk mengantisipasi serangan sekor ular besar dari Asia Tenggara. Tetapi dengan meningkatnya jumlah piton burma di Everglades selama dekade terakhir, mereka lebih baik belajar bela diri secepatnya. Pada pagi hari 21 Desember, wartawan Joe Kapozi mengendarai sepedanya ketika ia mendengar keributan yang berasal dari rawa di depannya. Apa yang dia lihat membuat dia terkejut. Buaya 6 kaki, perut di atas dan berjuang untuk hidup ketika piton 15 kaki menggulung tubuhnya sendiri di sekitar tubuh Gator. Kapozi tidak membuang waktu, meraih smartphone-nya untuk merekam pertemuan intens. Dia ingat bahwa sementara Gator bisa saja muncul dari air kapanpun, ular saat ini memiliki kontrol penuh atas buaya, memperketat cengkraman dan membuatnya sesak, sampai akhirnya berhenti bergerak. Kapozi mengatakan adegan tampak seakan buaya terperangkap dalam tumpukan ban di bawah air. Setelah menonton selama kira-kira 10 menit, pemenang muncul, ia pergi dengan sepedanya dan menerbitkan sepotong berita tentang apa yang dia lihat 2 minggu kemudian. Piton burma telah menyerang ekosistem Florida selama dekade terakhir. Hasil dari pemilik hewan eksotis yang tak bertanggung jawab dan hancurnya fasilitas pembiakan piton pada tahun 1992 yang disebabkan oleh badai Enru. Lebih dari 2.000 ular telah ditangkap dari area tersebut. Tetapi dengan tingkat perkembang biakan mereka saat ini, warga Florida lebih baik berharap buaya mereka dapat menikmati rasa piton. Jika tidak, adegan seperti ini akan menjadi suatu pemandangan yang lebih akrab dan itu terlihat tidak baik. Terima kasih telah menonton!